Laga antara timnas Indonesia VS Laos di Piala AFF 2020 Minggu 12 Desember 2021 Menyisakan cerita tersendiri bagi Kusieda Hariyudo Tepat sebelum laga, ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal dunia Atau sehari sebelum Indonesia melakoni laga kedua kontra Laos di Stadion Bisan Singapura Kusieda Hariyudo tampil sebagai starter saat Indonesia mengalahkan Laos 5-1 Dalam pertandingan lanjutan grup B Piala AFF 2020 pada Minggu 12 Desember 2021 sore WIB Kusieda tetap bermain dalam kondisi bertuka setelah ayah tersinta meninggal dunia pada Jumat 11 Desember 2021 malam WIB Saya atas nama pribadi dan keluarga besar PSSI ikut bertugas cita atas meninggalnya ayah anda Kusieda Hariyudo Apresiasi besar dan salut atas pengorbanan Judo yang masih bersama timnas Indonesia Untuk berjuang di Piala AFF 2021 di Singapura Kata Iryawan dikutip dari lanman resmi PSSI Dalam pertandingan Indonesia melawan Laos, Kusieda tampil selama 45 menit atau hanya di babak pertama Usai jeda, Kusieda digantikan duitan Sulaiman Meski bermain hanya setengah babak, penyerang arema FC itu tampil baik dan mampu merepotkan lini pertahanan Laos Semoga pengorbanan Judo bersama timnas Indonesia bisa tercapai Kami bisa meraih juara di Piala AFF 2020 Saya juga berpesan kepada seluruh pemain untuk terus berjuang keras fokus disiplin demi timnas Indonesia Ucap Iryawan Kini timnas Indonesia memimpin kelas main semenara Grube dengan torehan 6 poin hasil dari 2 kemenangan Pada pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi lawan terkuat di Grube yakni Vietnam pada Rabu 15 Desember 2021 mendatang Terima kasih telah menonton!